berjumpa kembali di channel leona musik di yona misteri kali ini yona musik berada di lokasi ritual kandang bubra yang terletak di Purwantoro Kabupaten Wonogiri kali ini yona musik mau melakukan perjalanan menuju Masjid Iban tempat ritual yang ada di Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro karena lokasi tempat ritual kandang bubra dengan Masjid Iban itu enggak begitu jauh masih satu kecamatan satu kecamatan Purwantoro cuma beda desa Desa Purwantoro dan Desa Bakalan ini perjalanan menuju Masjid Iban dari Tembung Boyo makam Tembung Boyo Mari kita simak perjalanan ini dari makam Tembung Boyo yang ada mitosnya kandang bubra dan kita belok ke timur menuju jalan raya jadi dari makam Tembung Boyo kalau mau ke Masjid Iban masuk jalan raya dulu guys ini jalannya sedikit sulit dan rodo angel jalannya gitu melalui persawan Hai dan ini kita akan sampai pada pertigaan pertigaan itu nantinya untuk ke kanan itu atau ke selatan itu menuju ke arah terminal atau pasar menuju pusat kota Purwantoro dan kita akan belok ke kiri ke arah utara menuju arah Masjid Iban Hai Oke kita lanjut perjalanan dari pertigaan tadi guys ini perjalanannya menuju Masjid Iban dari Desa Purwantoro nanti kita ke arah Desa Anggondang nanti disana ada pertigaan sebelumnya kita akan melewati Desa Mdimbeng ini Desa Mdimbeng guys Desa Mdimbeng Purwantoro Oh ya kandang bubra memang akhir-akhir ini begitu viral banget karena ya mungkin karena banyak yang cocok atau terkabul tapi ternyata masih kalah dengan Masjid Iban jadi menurut rating yang ada di videonya Yona musik itu Masjid Iban itu mengalahkan ratingnya kandang bubrah Tembung Boyo ya enggak tahu lah itu emang dari para subscriber dan permintaan jalan ini dari kandang bubrah menuju Masjid Iban itu juga permintaan salah satu subscribe dari Yona musik jadi kami mengupload video tentang perjalanan dari Tembung Boyo atau kandang bubrah menuju Masjid Iban itu permintaan dari salah satu subscribe karena dia begitu penasaran dengan banyaknya tempat ritual yang ada di Wonogiri dan menurut para subscribe tersebut kandang bubrah itu dilihatannya emang yang paling banyak diminati tapi ternyata masih kalah dengan itu Masjid Iban ataupun gedung Gionoba kan dari Gunung Kumukusmun dia juga kalah dan itu versinya Yona musik jadi analisa dari Yona musik itu ada guys jadi kalau menurut anda penerian anda itu lain itu seserah anda dan anda Oke sebentar lagi kita akan nyampe pada pertigaan-pertigaan desang kundang nantinya kita akan bilok kanan Hai dan bilok kanan itu jalan menuju Masjid Iban ini guys jalannya kita bilok kanan guys Hai dan konon kabarnya Masjid Iban itu masih petilasan dari para Wali Songo dan ada berkaitannya dengan Wali Songo ataupun Raden Gunung Sari jarak Tempo makam Tempong Boyo atau lebih dikenalnya dengan mitosnya kandang bubrah menuju tempat ritual Masjid Iban itu kurang lebih 3 kilo atau 4 kilo guys jadi enggak jauh itu kisaran 4 kilo 5 kilo lah jaraknya dan ini jangan nanti kita pilih ke kiri lagi ini guys jalannya sudah beraspal jadi kita perkiraan 25 menit sudah nyampe kita perjalanan normal jadi kita sudah nyampe dan disini Yona musik juga sedikit heran kalau kita nggak melihat analisis itu gimana ya kandang bubrah itu kayaknya rame banget mungkin paling rame banget dan tapi ternyata masih kalah atau mungkin karena faktor letak ya letaknya itu kalau kandang bubrah atau Tempong Boyo itu kan dekat perkotaan dan rata-rata yang datang ke sana itu suami istri kalau ke Masjid Iban itu banyak yang sendiri atau sendirian lah enggak berpasangan atau suami istri bahkan kalau itu di kandang bubrah itu ada yang suami istri bahkan anaknya juga diajak kalau kan ke Masjid Iban itu nggak lain dia biasanya cuma satu orang lelaki atau perempuan gitu dan permintaan di Masjid Iban itu macam-macam banget ada untuk masalah saingan bisnis lah untuk persaingan bisnis atau punya musuh atau segala macamnya untuk melancarkan pekerjaan untuk melancarkan rezeki pejabat dan pangkat dan mungkin banyak sekali mungkin banyak apa gimana ya presiden hampir seluruh presiden yang ada di Indonesia itu sudah berkunjung ke Masjid Iban jadi gini kalau untuk kandang bubrah itu biasanya masyarakat umum lah atau bisnis atau orang yang punya usaha biasanya datangnya ke kandang bubrah itu yang terletak di desa Hai Purwantoro kecamatan Purwantoro Hai dan mungkin itu yang menjadikan kayak makam tembong goyo ritual kandang bubrah itu kelihatan rame karena rata-rata berpasangan suami istri bahkan membawa anak dan kalau ke Masjid Iban itu enggak dia cuma satu orang jadi kelihatan sepi tapi ternyata rame mungkin itu guys Hai dan menurut Yona musik juga versi ini guys kalau kandang bubrah itu juru kuncinya cuma satu kalau di Masjid Iban juru kuncinya ada dua mungkin ada tiga tiga lah kalau enggak empat enggak salah jangan jelas lebih dari satu juru kunci jadi mungkin itu guys yang jadi kelihatan kayak enggak rame tapi ternyata rame kalau juru kunci satu itu ibaratnya mobilnya 5 itu kan udah apa 10 udah kelihatan rame kalau juru kuncinya tiga ibaratnya satu juru kunci ada mobil yang datang 5 udah 15 dan mungkin itu guys mengapa kayaknya rame Hai tapi kok masih kalah gitu itu cuma penilaian jadi enggak gimana ya cuma sekedar obrolan biar kita tahu dan menambah wawasan dan untuk masalah ampuh atau tidaknya itu tinggal gimana ya kepercayaan kita kepercayaan kita guys masalah terkabul atau tidaknya juga kembali kepada kita dan kepercayaan kita karena masalah rezeki pati dan jodoh itu yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kembalikan kepada Tuhan yang ma'isya Allah subhanahu wa ta'ala dan masalah itu tempat ritual itu cuma lantaran guys jadi cuma lantaran jadi bukan pesugian itu lantaran lah kalau masalah kandang bubrah itu mitasnya pesugian tapi ada yang juga bilang itu pelarisan tapi masalah kebenaran itu kembalikan kepada kita semua kepercayaan kita jadi kayak masalah misteri itu sampai sekarang masih misteri sekarang kita akan memasuki jembatan selondo ini jembatan yang ekstrim banget jadi lewat sini hati-hati guys banyak yang kebablasan nyemplung jurang dan akhirnya fatal ada yang berakibat kematian dan sekarang kita akan sampai pada pertigaan nanti pasar setren dan sebentar lagi kita akan nyampe pada itu Masjid Iban tempat spiritual kita yang sangat mantep banget ada yang di desa Mbakalan oh ya kita ngobrol-ngobrol dulu aja biar kita nggak jenuh dalam perjalanan ya masalah itu pelarisan atau pesugian sesuunan dan segala macamnya kalau kita nggak dibarengi dengan usaha atau bekerja atau punya usaha itu ya sama aja guys jadi nggak nggak bisa kaya gitu jadi kita harus punya usaha intinya harus punya usaha dan tetap bekerja karena itu lantarannya tetap yang mengatur awas bukan apa-apa cuma lantaran itu ya tempat-tempat seperti itu guys menurut kepercayaan kejawen jadi orang kejawen itu masih punya kepercayaan yang tinggi tentang hal-hal goib atau segala macemnya atau istilahnya pihak ketiga guys itu kayak jen segala macemnya itu masalah orang Jawa itu masih percaya ini tempatnya juru kunci guys jadi untuk masuk jalan menuju Muncit Iban yang tadi ya ada yang panah tadi sekarang kita muter aja kita muter aja sekarang kita sebentar lagi akan nyampe kepada tempat ritual Masjid Iban yang ada di Sambakalan Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri ini jalannya masih makadaman jadi sedikit rusak guys belum aspal kalau itu kemarin itu yang jalan itu sudah aspal cuma masuknya ini guys jadi dari gardu tadi masih jalannya makadaman itu cor tapi udah lumayan enak tetap Masjid Iban ini jalan dari jalan raya itu sebelah kiri jalan atau atasnya gitu dan ini sebentar lagi kita sampai kita akan belok ke lokasi Masjid Iban Wonogiri di Dusun Bendoh Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro ada bangunan Masjid kuno tempat beribadahnya umat Islam ini tidak diketahui kapan pertama kali dibangun atau didirikan bahkan nama masjid ini tidak tertulis seperti pada umumnya masjid lain karena itu warga sekitar memberinya nama sebagai Masjid Iban disebut sebagai Masjid Iban karena sampai saat ini tidak diketahui secara pasti sejarah berdirinya masjid itu beberapa penduduk warga Dusun Bendoh Desa bakalan meyakini masjid tersebut dibuat pasca runtuhnya kerajaan Majapahit Konon, saat itu ada seorang keturunan raja bernama Raden Gunung Sari Raden Gunung Sari ditugaskan ke wilayah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten saat ini Raden Gunung Sari saat itu akan dinobatkan untuk menghantikan Sunan Bayat tetapi Raden Gunung Sari menolaknya Raden Gunung Sari malah memelih berkelana di hutan belantara Wonogiri Sampailah Raden Gunung Sari di Dusun Bendoh Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro di sana Raden Gunung Sari mendirikan masjid masjid itu ditunggui dan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah yaitu Salat Rawatib 5 Waktu dan Salat Sunah Rawatib maupun Salat Layo Raden Gunung Sari berada di masjid sampai beliau wafat Bahkan jenazah Raden Gunung Sari dimakamkan di puncak Gunung Bakalan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kedung Giono Masjid Iban ini mulanya berukuran 7x7 M2 beratapkan sirap berdinding kayu jati dan menggunakan mimbar dari kayu jati yang terbungkus kain mori Seiring kemajuan zaman, pengunjung kian banyak Maka pada tahun 1997 masjid dibangun, yaitu dengan menambahi terasnya, masjid tersebut dirawat oleh juru kuncinya, yaitu sardi Di sekitar masjid itu terdapat tempat pemujaan Berbagai jenis bunga-bungaan, bakaran kemenyang, menghiasi pojok masjid Iban Bakalan Selain untuk Salat, masjid ini digunakan untuk ritual Demikian tadi sekilas tentang sejarah masjid Iban yang ada di desa Bendo Bakalan kecamatan Purwantoro Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda Terima kasih Matur Suwun Terima kasih Terima kasih Abyssal demons, you are doomed to perish Terima kasih Terima kasih Terima kasih